Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini saya akan memanfaatkan cangkang telur ini untuk tanaman Yang tentunya cangkang telur ini banyak yang orang tidak tahu Biasanya dibuang begitu saja Atau dibuang begitu saja menjadi sampah mas bro Ternyata cangkang telur ini banyak mengandung kalsium Yang tentunya sangat dibutuhkan untuk nutrisi tanaman mas bro Karena jika tanaman kekurangan kalsium Biasanya bunga muda kudur Terus batang kurus Dan pertumbuhannya kurang sehat mas bro Jadi ternyata 90% cangkang telur ini mengandung kalsium yang cukup tinggi Oke mas bro Bagaimana caranya Sebuah cangkang telur ini akan menjadi pupuk Oke ya mas bro Oke mas bro ini cara pembuatannya Boleh di remukan peletangan Contohnya seperti ini Dan nanti kalau sudah begini Kita dihaluskan pakai ulegan mas bro Tinggal kita ulek Ya semuanya lebih lembut Tapi Langsung dirugukan pakai tangan Hingga terus-terusnya Tidak usah Lebih lembut Jika bisa Teruskan ke luar di sana Dan ini hasilnya Mas bro Jadi kalau sudah lembut begini Kita bisa langsung taburkan ke tanamannya mas bro Begini caranya Mas bro mudah banget Pasti teman-teman juga bisa Teruskan-teman 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 juga bisa selamat menikmati selamat menikmati dan ini mas bro sudah kami taburkan jadi manfaat kulit telur ini untuk tanaman itu yang banyak mengandung kalsium contohnya untuk memperkuat batang dan untuk mencegah daun pada kerontokan atau mencegah kerontoknya bunga mas bro ini tanaman cabai dan ini sawi putih mas bro dan ini juga bisa mencegah hama seperti pekicot karena ininya tajam jadi yang pasti pekicot tidak mau memakannya dan fungsi lainnya juga ini sebagai pengganti kabur dolomit untuk menetralisirkan keasaman tanah agar pH nya bisa sesuai normal sekitar 6 koma lebih oke mas bro sekian video dari saya ditunggu video selanjutnya dan sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh